Sore-sore gini duduk-duduk doang enaknya ngapain ya? Oh, maskeran apa ya? Ah, tapi males banget lah. Pesawan cuma buat maskeran doang, ngapain? Oh, apa bikin sendiri aja di rumah? Tapi bahan apa yang gampang dibikin di rumah buat jadiin masker? Cari dulu ya. Aduh, ini mah bahannya susah banget. Banyak banget bahannya, ribet. Aduh, ini cari di mana bahannya? Aduh, susah banget belinya di mana ini? Yang ini... Eh, lidah buaya. Buat wajah. Yeay! Hi people, tadi kan aku bingung nih, mau bikin masker apa yang gampang dibikin di rumah? Nah, cara kan hari gini males banget nggak sih kalau misalnya kita harus pergi ke salon cuma buat maskeran doang? Nah, terus tadi aku kan browsing nih, ternyata lidah buaya itu bisa dijadikan masker wajah lho. Selama ini kan kita taunya bisa dijadikan masker buat rambut. Nah, kalau happy people sendiri gimana? Kalian udah tahu kalau lidah buaya bisa dijadikan masker wajah? Atau sama kayak aku nih yang baru tahu sekarang kalau ternyata lidah buaya bisa dijadikan masker wajah juga? Aku, Diona, akan temenin kalian semua selama 15 menit ke depan, kita akan sama-sama cari tahu nih apa aja manfaat dari lidah buaya untuk wajah kita, sekaligus kita akan sama-sama bikin maskernya. Hanya di See It, Treat Yourself Better. Oh iya, hari ini hari nggak bisa nih nemenin kita, tapi nggak apa-apa, kita akan sama-sama sharing tips dan manfaat dari lidah buaya. Pasti penasaran kan? Sama-sama yuk kita siapin bahannya. Nah happy people, sekarang di depan aku udah aku siapin nih bahan-bahan apa aja yang diperlukan. Nah disini yang kita perluin itu cuma lidah buayanya aja. Selain itu kita juga siapin peralatannya, ada pisau sama talenan, ada sendok, ada kuas sama ada wadahnya. Nah kayaknya happy people tuh pada bingung deh, kok bisa sih lidah buaya itu bisa bermanfaat untuk kulit wajah kita? Kan biasanya selama ini yang kita tahu kan buat rambut nih, misalnya biar lebih lebat, terus udah gitu biar lebih sehat. Nah sekarang aku mau kasih tahu kenapa lidah buaya itu bermanfaat. Nah jadi lidah buaya itu bisa nih dipakai atau dimanfaatkan untuk bantu mencerahkan kulit wajah kita. Karena di dalamnya mengandung vitamin A dan vitamin E yang bisa meningkatkan kecerahan kulit wajah kita, jadinya nanti kulit wajah kita nggak kosam lagi. Nah selain itu kalau misalnya temen-temen nih pengen biar nggak cepet-cepet kelihatan tua. Nah lidah buaya ini juga bisa dipakai karena memiliki kandungan antioksidan yang penting, karena di dalamnya juga terdapat beta-karoten dan vitamin C, juga vitamin E yang penting untuk bantu merawat kulit wajah kita. Selain itu, aloe vera atau lidah buaya ini juga bisa bantu untuk menghilangkan flek atau bintik hitam di wajah kita. Nah kalau gitu kita langsung aja bikin. Nah sekarang kita ambil lidah buayanya yang mau dipakai. Kita potong bagian yang mau digunakan aja. Kayak misalnya kita buang bagian ujungnya. Nah setelah itu, kita potong kan di pinggirnya ada bagian durinya nih. Nah kita potong bagian itu. Kiri sama kanannya. Nah sekarang kita coba biar lebih gampang. Kan ini ada dua sisi nih. Nah sisi yang ada yang bagian melengkungnya, ada yang bagian datarnya. Nah kita coba biar lebih gampang, jadi bagian yang datarnya kita taruh di bawah. Terus kita langsung potong aja. Begitu. Kita langsung potong, terus kita pisahin. Nah kalau udah kayak gini, bentar-bentar. Kita rapiin dulu. Biar kulitnya semua keangkat gitu loh. Nah kalau udah, oh iya sebelumnya, sebelum kita olah, pastiin dulu kalau lidah buayanya itu bersih. Udah kita cuci bersih. Nah setelah itu, kita langsung aja ambil dagingnya pake sendok. Pake pisau. Nah lebih gampang ternyata. Oke. Nah. Kan ini masih ada nih kulit-kulitnya. Buang, buang aja. Buang, buang. Bentar ya. Dia udah kita potong. Nah misalnya kita ambil dikit nih. Kalau udah, nanti kita langsung sisihin. Kita sisihin dagingnya. Terus langsung aja kita pake, kita olesin ke wajah. Kayak gitu. Nah ini udah. Sekarang kita bisa langsung pake. Caranya bisa pake brush, atau enggak bisa langsung aja olesin aloe veranya ke muka kita. Kayak gitu. Nah happy people, sebelum kita pake maskernya, jangan lupa pastiin kalian semua udah cuci muka nih. Pastiin gak ada lagi kotoran yang tersisa. Nah sekarang aku udah cuci muka, udah bersihin makeupnya. Sekarang kita langsung pake aja. Jadi kan tadi kita udah potong nih aloe veranya. Sekarang kita tinggal pake brush. Terus kita ngaca, kita pake. Karena kan ini sebenernya banyak lendirnya kan. Jadi waktu kita ambil pake kuas gini tuh langsung ambil lendirnya. Terus abis itu kita langsung olesin aja deh di wajah. Nah ini kayak biasa kalo kita pake masker itu, kita olesinnya kayak di daerah pipi, di daerah dahi, jidat, di daerah dagu, sama hidung. Kita langsung pake aja. Langsung diolesin aja secara merata. Kayak biasa kan kalo kita pake masker, kita hindarin daerah mata, kayak kelopak mata, bagian kantong mata, gitu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diminta. Ini waktu pake tuh kayak langsung berasa seger gitu loh mukanya. Gak sedih gini. Nah kalo misalnya kita pake masker aloe vera ini, gak usah takut kalo misalnya ketebelan atau kebanyakan. Karena sebenernya ini tuh gampang banget dan cepet banget diserap sama kulit wajah kita. Jadi kalo misalnya kalian mau apply-nya satu lapis, dua lapis, atau lebih, itu bebas. Serah. Nah sebenernya aloe vera ini tuh bisa bantu untuk mengatasi atau mengobati jerawat yang ada di muka kita. Karena dia itu punya antibakteri yang bisa bantu untuk mengatasi jerawat di muka kita. Dan dia juga mengandung sopanin yang membantu untuk mengangkat lemak berlebih di wajah kita, gitu. Nah kalo udah dioles, di apply di seluruh wajah kita. Sekarang kita diemin aja sekitar 10-15 menit sampai kerasa kering. Habis itu kita bisa langsung cuci muka, gitu. Nah aku tuh udah punya list, kita ada list 6 brand dari skincare yang berbahan dasar aloe vera. Nah kita urutin dari yang ke-6, kita ada Sensacia Botanicals Aloe Vera Botanical Gel. Nah ini bisa digunakan dari atas kepala, dari kepala sampai kaki, karena dia multifungsi banget. Dan bisa bantu mengatasi kulit kita yang berjerawat. Nah di urutan yang ke-5, kita ada Holika Aloe 99% Soothing Gel. Ini dia mengandalkan 99% jus aloe vera dari Pulau Jeju. Yang dapat meredakan kulit kemerahan dan kulit sensitif. Nah di urutan ke-4, kita punya produk lokal nih, yang gak kalah dari brand-brand yang ada di luar negeri. Kita punya Wardah Nature Daily Aloe Hydra Milk Gel. Nah ini tuh diperkaya sama ada beberapa manfaat yang bisa bantu untuk mengembalikan kelembapan kulit wajah kita. Nah yang ketiga, ini kayaknya udah lumayan banyak yang tau. Jadi ini ada Innisfree Aloe Revital Soothing Gel. Jadi ini ada 93% ekstrak lidah buaya Jeju. Nah ini asalnya dari Korea Selatan dan bisa bantu melembabkan kulit wajah kita dan menenangkan kulit yang iritasi. Nah yang kedua, di urutan ke-2, kita punya The Body Shop Aloe Multi-Use Soothing Gel. Nah yang ini, teksturnya itu cepat banget diserap sama kulit. Jadi bisa dipakai berlapis dan bisa dijadikan masker malam. Juga bisa dipakai sama teman-teman yang punya kulit sensitif. Nah di urutan pertama, kita punya brand yang pastinya udah dikenal nih sama banyak orang. Bisa dipakai untuk cewek dan cowok. Ini ada Nature Republic Aloe Vera 92% Soothing Gel. Nah ini produk yang paling sering dicari sama teman-teman nih. Nah ini punya banyak banget manfaat mulai dari pelembab, bisa juga dijadikan sleeping pack, dan bisa membantu rambut lebih bersinar. Nah aku tuh mau kasih tau kalau misalnya aloe vera atau lidah buaya ini, dia juga bisa membantu untuk mengatasi penyakit psoriasis. Nah apa sih itu? Jadi ini penyakit peradangan di kulit wajah kita yang ditandai sama ruang memerah. Terus kulitnya terkelupas, kulitnya bersisik dan mulai tebal kayak gitu. Nah ada juga nih alternatif, kalau misalnya kan tadi udah ada 6 brand nih yang aku sebutin. Nah itu sebenernya bagus, tapi biasanya kan kita nyarinya susah. Atau kalau kita males ke mal, kita males beli, atau keluar duit yang banyak, kita bisa nih pake masker dari aloe vera yang kita buat sendiri di rumah. Karena bahannya lebih gampang dicari dan pastinya lebih murah. Kayak gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gini kita tungguin aja, terus nanti kita bersihin deh mukanya. Nah happy people, jadi ini muka aku setelah pake masker lidah buaya tadi. Kayak lebih cerah, lebih segar, lebih sehat kayak gitu. Nah sebenernya masker ini ada baiknya digunakan 2 kali seminggu aja. Dan digunakannya itu misalnya malam sebelum tidur, atau di waktu yang tepat, kayak setelah terkena paparan sinar matahari yang berlebih, nah itu bisa bantu untuk meringankan iritasi kulit wajah kita. Kayak gitu. Nah walaupun aloe vera ini banyak manfaatnya, tapi diusahakan gak pake setiap hari. Karena ini tuh mengandung banyak air yang nantinya kalau dipake setiap hari, jadi kurang berasa gitu loh manfaatnya. Nah aloe vera ini bisa dipake sama semua orang dengan jenis kulit apapun. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya temen-temen kulitnya yang sensitif, sebelum pake ini bisa dicek dulu nih kulit wajahnya apakah cocok atau enggak pake ini. Kayak gitu. Nah setelah itu, kalau misalnya nih temen-temen pake ini, terus berasa gatel atau enggak mulai timbul kemerahan, langsung aja periksa ke dokter, karena bisa jadi temen-temen kurang cocok ketika pake masker lidah buaya ini di wajah. Kayak gitu. Nah happy people, udah tau kan apa aja manfaat dari lidah buaya untuk wajah kita? Tadi aku juga udah kasih tau gimana caranya bikin masker wajah dari lidah buaya. Nah temen-temen aku mau ingetin nih, untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, jangan lupa untuk selalu menggunakan lidah buaya yang asli dan segar. Jangan lupa juga untuk selalu cuci bersih lidah buayanya. Karena lidah buaya yang asli dan segar itu banyak nih manfaatnya yang bisa bantu untuk merawat kulit wajah kita. Kayak mencerahkan, mengurangi iritasi, dan juga membantu meringankan jerawat yang meradang. Kayak gitu. Tapi kayaknya udah 15 menit nih aku temenin kalian semua. Dan aku harus pamit mundur diri nih. Tapi jangan sedih karena kita akan ketemu di episode berikutnya yang pastinya akan bahas tentang bahan-bahan alami apa aja yang banyak manfaatnya bagi kulit wajah kita. Nah jangan lupa juga untuk saksikan BackBeat besok jam 7 malam di UMN TV. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita, UMN TV, dan follow Instagram kita di atofficialumntv. Kalau gitu, see you on the next episode. Bye-bye. See it. Treat yourself better. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati